Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Nah teman-teman di dalam video ini kita akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia Teman-teman di dalam video ini kita akan membahas beberapa coliko pantun Dan juga bagaimana cara membuat pantun Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak sama-sama Teman-teman tentunya kita sudah pernah membahas tentang arti pantun Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris Serta memiliki sampiran dan isi yang bersajak silang AB-AB Setelah kita mengetahui pengertian pantun Sekarang mari kita ketahui jenis pantun beserta contohnya Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya Yang pertama ada pantun nasihat Yang kedua pantun jenaka Yang ketiga pantun teka-teki Yang keempat pantun kiasan Dan yang kelima pantun agama Teman-teman yang pertama mari kita bahas mengenai pantun nasihat Pantun nasihat adalah pantun yang berisikan nasihat sebagai pedoman hidup Sekarang mari kita lihat contoh dari pantun nasihat Yang kedua yaitu mengenai pantun jenaka Pantun jenaka adalah pantun yang berisi mengenai sesuatu yang lucu Contoh pantun jenaka Ikan lele di rawa-rawa Ikan gabus tak muncul juga Perutku sakit menahan tawa Melihat gigimu kompong semua Selanjutnya ada pantun teka-teki Pantun teka-teki merupakan pantun yang berisi tebak-tebakan Atau pertanyaan Yang sangat menarik untuk dijawab dan dibahas Berikut contoh pantun teka-teki Main bola sama teman-teman Baru selesai saat sore hari Kalau panas tidak di rawa Kalau hujan dicari-cari Selanjutnya ada pantun kiasan Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat Yang biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat Berikut ini adalah contoh dari pantun kiasan Naik perahu dekat kemudi Betapa harum bunah selasi Kalau penuhian resminya pagi Makin tunduk jika berisi Pantun agama Pantun agama adalah pantun yang berisikan ajaran-ajaran agama Islam Pantun digunakan untuk berdakwah Mengajarkan ilmu, hikmah, dan kebijaksanaan Contoh pantun agama Bunga mawar bunga melati Jika dicium Harum baunya Banyak cara sembuhkan hati Baca Al-Quran Pahami maknanya Sekarang mari kita berlatih membuat pantun Teman-teman Di dalam pantun terdapat sampiran dan isi Sampiran biasanya terdapat pada baris ke-1 dan baris ke-2 Lalu isi terdapat pada baris ke-3 dan baris ke-4 Sampiran merupakan pengantar isi pantun Sedangkan isi pantun merupakan tujuan dari pesan yang ingin disampaikan Dalam membuat pantun Langkah pertama adalah Tentukan dulu isi pantun yang ingin teman-teman sampaikan Sebagai contoh Ibu ingin membuat isi pantun Seperti ini Jika kamu ingin berhasil Terbanyak doa dan usaha Setelah kita membuat isi pantun Selanjutnya kita buat sampirannya teman-teman Di dalam membuat sampiran Kita perlu memperhatikan kata akhir Dari isi pantun yang telah kita buat Setelah kita mengetahui akhiran dari isi pantun Sekarang kita buat sampirannya Di sini akhiran katanya adalah sil dan ha Nah sekarang kita juga akan membuat sampirannya dengan akhiran sil dan ha Kira-kira apa ya teman-teman Oke ibu akan buat sampirannya seperti ini Di meja belajar ada pensil Pensilnya patah dipakai kanu ha Jika dilihat dari akhiran katanya Sudah sama ya teman-teman Ada sil dan ha Jika sudah dibuat isi dan sampiran Sekarang mari kita gabungkan teman-teman Nah teman-teman Jika sudah digabungkan akan menjadi seperti ini Ada sampiran dan isi Di meja belajar ada pensil Pensilnya patah dipakai kanu ha Jika kamu ingin berhasil Berbanyak doa dan usaha Jika dilihat dari akhiran katanya Sudah bersajak abe-abe ya teman-teman Sil ha Sil ha Sekarang teman-teman Sudah bisa mencoba membuat pantun ya Nah teman-teman Itu dia tadi Pembahasan mengenai contoh-contoh pantun Dan juga cara membuat pantun Mudah-mudahan teman-teman Dimudahkan dalam memahaminya ya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya